Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di TELU sharing Ramadan Kali ini saya akan membawakan tema Lawangan menuju surga Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu ala asrafil anbiya wal mursalin Wala alihi wa sohbi ajamain amma ba'du Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita Kepada Allah SWT Karena berkat rahmatnya Allah Kita masih bisa berada di dunia ini Teman-teman masih bisa menyaksikan video ini Tak lupa kita sampaikan juga Salawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Nabi Muhammad SAW Berkat perjuangan beriau Kita bisa sampai kepada zaman yang zaman jahiliat Zaman kebodohan menjadi zaman yang terang-benderang ini Teman-teman Teman-teman yang diridui oleh Allah SWT Pertama-tama Lawangan menuju surga Kenapa saya mengambil tema ini Karena pada saat bulan ramadhan ini Merupakan bulan yang paling mulia Bulan yang paling istimewa Pemimpin dari segala bulan Pada bulan ramadhan ini Dibuka pintu kebaikan sebaik-baiknya Dibuka pintu kebaikan Dibuka pintu permohonan maaf Terus ditutup Ditutup pintu neraka Terus setan-setan digurung di neraka Apabila bulan ramadhan ini Dibaratkan dengan lawangan pekerjaan Maka Lawangan pekerjaan dibuka selebar-lebarnya Apabila Anda mendaftar Maka Anda akan langsung diterima Maka dari itu Teman-teman Janganlah kita menyanyiakan bulan ramadhan ini Persiapkanlah sifat terbaik kalian Persiapkanlah persiapan untuk Mendaftar persiapkanlah persiapan kalian untuk Melamar Untuk menuju surga Allah SWT Teman-teman Pada bulan ramadhan ini Diturunkan kitab Allah Kitab yang paling suci Kitab yang paling mulia Kitab Nul Karim Yaitu kitab Al-Quran Pada bulan ramadhan ini Diturunkan kitab Al-Quran Bulan ramadhan menjadi Bulan yang paling mulia Terus sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran Contohnya Negeri Mekah Negeri Mekah itu Tadinya negeri yang tandus Negeri yang Negeri gersang di tengah padang pasir Di tempat dimana Tidak ada orang yang ingin Singgah di sana Berkat turunnya Al-Quran Maka negeri itu berubah menjadi negeri Yang mana umat Islam Hampir seluruh umat Islam di seluruh dunia Ingin pergi ke sana Tak lupa juga Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW Beliau mendapatkan tugas Untuk menyebarkan Al-Quran Menyebarkan Al-Quran di bulan ramadhan Beliau menjadi pemimpin para nabi Penutup para nabi Pada bulan ramadhan ini Bulan diturunkannya Al-Quran Maka alangkah baiknya Jika kita perbanyak pembacaan Al-Quran kita Kita perbanyak amalan-amalan kita Kita perbanyak sholat-sholat kita Yang tadinya kita malas sholat duha Yang tadinya kita malas sholat taraweh Yang tadinya kita sering sekali meninggalkan sholat tahajud Sholat witir Maka perbanyaklah Persiapkanlah shivi kalian untuk Melamar menuju surganya Allah SWT Terlupa pula Ini pengalaman saya sendiri Sebelumnya saya gak pernah Bulan ramadhan nih Saya gak pernah baca Al-Quran Sebelum-sebelumnya saya jarang sekali baca Al-Quran Itu keseharian saya Sangatlah menyedihkan Sekarang saya sendiri Sangatlah membosankan Kayak di hati tuh ada yang ganjel Tapi gak bisa keluar-keluar Sejak saya masuk ke Telkom Saya masuk ke Al-Fat Alhamdulillah Dapat Dapat sesuatu lah Sering-sering perbanyak baca Al-Quran dari situ Dibilang Sejak saat itu Hati saya menjadi tenang Kehidupan saya Bisa dibilang berubah 180 derajat Hati saya terbuka Ketenangan masuk gitu Lalu Seperti yang saya bilang di awal tadi Kita persiapkan shivi Persiapkan Lamaran kita untuk Allah Dari itu Jangan lupa pula Kita perbaiki lagi Ibadah puasa kita Kita perbaiki lagi puasa kita Kita puasa sebenar-benarnya Jangan sampai Kita puasa hanya menahan lapar Dan hanya menahan haus Karena itu sangat rugi teman-teman Apabila puasa ibadah puasa kita Itu tidak ada Karena Karena Jika kita puasa hanya menahan lapar dan haus Sayang teman-teman Sayang sekali Karena di bulan Ramadhan ini Bulan penuh kebaikan Segala rezeki dilipat Eh segala Perbuatan dilipat gandakan Perbuatan sunnah dianggap perbuatan wajib Perbuatan wajib Dilipat gandakan lagi pahalanya Maka dari itu Jangan kita sia-siakan bulan Ramadhan ini Karena 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 Kita belum tentu bertemu bulan Ramadhan tahun depan Maka daripada itu Sekali lagi saya ingatkan Siapkan sifi terbaik kita Siapkan lamaran terbaik kita Kita siapkan Pada tahun ini Anggap Ramadhan ini Ramadhan terakhir kita Kita serahkan sifi kita ke Allah Mudah-mudahan Kita diterima Lawangan kita diterima Mudah-mudahan Lamaran kita diterima oleh Allah Supaya kita Bisa masuk ke dalam surganya Allah Wallahu'ala miso'af Mohon maaf Apabila ada salah kata dari saya Karena yang benar Datangnya hanya dari Allah Saya disini hanya menyampaikan kebenaran Apabila ada salah Ada salah kata Ada salah ucap Mohon dimaafkan Jangan lupa persiapkan sifi terbaiknya Selamat menjalankan ibadah kuasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih